Dari seluruh pilkada yang digelar pada Pilkada Serentak 2017, Pilkada DKI Jakarta menjadi pilkada paling menarik perhatian. Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto turun gunung untuk calon masing-masing. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Poros Cikeas, yang dikomandui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengusung nama Komandan Batalion Mekanis 203 Arya Kemuning Tangerang, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono, untuk berlaga di Pilgub DKI. Agus yang langsung mengundurkan diri dari dinas militer, menantang Gubernur Petahana Basuki Cahyapurnama, yang sebelumnya diusung Poros Toguhumar di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri. Pemilihan Gubernur semakin kental bernuasa Pilpres, setelah Poros Kertanegara dengan tokoh sentral Prabowo Subianto, akhirnya sepakat mengusung Anis Baswedan, Sandiaga Uno, menjadi kandidat ketiga yang akan berlaga di Pilgub. Jakarta, selain menjadi barometer politik nasional, memang menjadi vital tahun ini dengan agenda politik tahun 2019, yaitu pemilihan presiden. Sehingga wajar bila semua tokoh politik nasional senior berkepentingan dalam pemilihan Gubernur DKI kali ini.